Lokasi PKA pertama itu di... PKA pertama dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 23 Agustus 1958. Ide PKA ini itu adalah bahagian daripada resolusi konflik untuk menyembuhkan hati orang Aceh yang saat itu baru selesai cheese fire pertama, Ikrar Lamteh, pada bulan Februari 1958. Jadi setelah hari Ikrar Lamteh, Februari, kemudian Agustus menginalkan PKA. Supaya apa? Ini kan bahagian daripada treatment. Jadi treatment masyarakat yang lagi terbelah saat itu. Yang ada konflik yaitu terjadian di IDI yang dimulai pada 21 September 1953. Jadi 53-58, jadi 5 tahun kita dalam berkonflik. Akhirnya PKA, ada beberapa tokoh Aceh, saat itu gubernurnya Pak Elia Ismi, membentuk panitia pekan kebudayaan Aceh yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Teguh Hamzah Bendahara. Teguh Hamzah Bendahara itu orang Samalanga, orang kampung saya ini. Jadi beliau adalah ketua pendidikan pertama, bahkan Teguh Hamzah Bendahara, membentuk LKA, lembaga kebudayaan Aceh yang menjadi cikal bakal MAA hari ini. Jadi kemudian MAA, waktu Pak Elia Ismi diubah menjadi, dari LKA menjadi LAKA, dari LAKA tahun 2004, diubah menjadi MAA, Majelis Adat Aceh. Ide untuk melaksanakan PKA ini adalah supaya orang-orang ini kan untuk, ini kan bagian, jadi penyelesaian konflik itu, iaitu tidak boleh ditempuh dengan pendekatan kekerasan. Jadi hati masyarakat yang lagi terpecah, terbelah masyarakat dengan berbagai flipsi-flipsi yang ada di Aceh, maka salah satu menyembuhkannya adalah melalui jalur PKA. Dan ini disambut baik oleh pemerintah pusat, sehingga PKA itu dibuka oleh Menteri Pendidikan saat itu Pak Pri Yono. Sehingga istilahnya PKA ini bahagian daripada transformasi hati orang Aceh, dari Darul Hab ke Darussalam. Kemudian dilanjutkan, kemudian dengan berdiri yang Kopel Mah Darussalam tahun 1959. Jadi tinggal lahirnya juga dinamakan dengan Darussalam. Jadi Darussalam pertama dimulainya, yaitu dengan kebudayaan, dengan pendekatan budaya. Darussalam kedua baru dimulai dengan pendekatan pendidikan. Lokasi PKA pertama itu di Balai Tuku Umar, di depan Mesiraya, Betul Haman sekarang. Sekarang menjadi yang tokoh-tokoh, yang ada Simbun Sibreh, yang ada tokoh-tokoh yang jadi tokoh sekarang kan, yang dekat dengan Telkom, Gorkar itu semua, itu lokasi PKA pertama di Balai Tuku Umar. Dan sekarang sudah tidak ada lagi Balai Tuku Umar itu. Kenapa? Sudah hilang, sudah dijadikan tokoh, sudah dijadikan. Itulah kita ini. Jadi kita ini memang bangsa yang belum bisa menghargai sejarah. Jadi sejarah yang begitu besar, kalau orang-orang dulu mengatakan di mana PKA Balai Tuku Umar, di mana Tuku Umar? Tak tahu lagi di mana. Jadi terutamanya itulah di tokoh yang ada Simbun Sibreh itu. Simbun Sibreh ada beberapa yang berusaha itu adalah tempat PKA pertama dilakukan. Pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 23 Agustus 1958. Mumen PKA ini dianggap sebagai ajang untuk memperlihatkan jati diri orang Aceh yang sudah lama lumpuh akibat konflik. Baik itu karena Perang Aceh Belanda yang dimulai dengan 1873 sampai dengan 1942, Aceh Jepang 42 sampai 45, kemudian kita menjadi modal Republik 45 sampai dengan 1949. Karena pada saat itu Indonesia tidak ada. Tinggal Aceh dan Jogja. Aceh ini menjadi modal Republik. Jadi konflik. Jadi ini momen untuk memperlihatkan jati diri ke Acehan. Kemudian tidak lama sudah konflik DITI. Makanya PKA ini dianggap inilah momen orang Aceh merajut ke Acehan kembali dengan pendekatan budaya. Maka dulu di situ ada sedati dan seluruh kebudayaan yang ada di Aceh. Baik seni tari, seni rupa, seni. Itu ditampilkan di Bandar Aceh. Rakyat berduyung-duyung datang ke sini. Dan orang bangkit sebalik. Rakyat Aceh bangkit dengan budayanya ini. Ya kan? Jadi bahkan kemudian dilihat bahwa dengan PKA ini bagaimana supaya PKA ini sustain bertahan. Maka yang menjaganya ini dipentuklah LKA itu. lembaga kebudayaan Aceh yang kemudian menjilakan dan sekarang menjadi MAA. PKA itu adalah semacam akuarium untuk memudahkan warga paham berbagai kebudayaan yang ada di Aceh. Bukan kebudayaan yang tidak jelas seperti tong setan, lomba mancing. Itu kan tidak jelas gitu. Jadi betul-betul ini adalah apa seni yang ada yang terkenal di Nagaraya. Ditampilkan di sana. Sehingga orang yang datang dari PD mengetahui, oh ini seni yang ada di Nagaraya. Apa seni yang ada di Nagaraya? Ditampilkan di PKA ini. Sehingga orang yang ada di Bandar Aceh bisa mengenal. Inilah budaya yang ada di Nagaraya. Jadi PKA ini betul-betul mempersatu dan mempererat hati orang hati dan jati dari orang Aceh itu sendiri. Jadi bukan kita ini sebagai ajang seperti show bebas itu yang tidak ada terkontrol. Dan kemudian PKA itu juga dilanjutkan dengan seminar. Maka dulunya itu setiap ada PKA itu pasti ada seminar-seminar yang dihadirkan tokoh-tokoh besar. Untuk apa? Pernah misalnya, makanya kalau kita buka dokumen-dokumen PKA, ada seminar maksudnya Islam Asia Tenggara di PKA juga ditampilkan. Seminar tentang bagaimana misal tari saman. Dulu orang tidak kenal ini. Ini kan permainan-permainan rakyat di kampung. Jadi dengan PKA ini, permainan-permainan rakyat ini, permainan-permainan yang selama ini orang tak berani keluar malam karena berkonflik begitu lama ditampilkan di PKA. Memang sebenarnya budaya itu melesaikan konflik. Jadi dengan budaya, orang itu dah lupa terhadap dirinya itu adalah pernah berbeda pendapat dengan satu kelompok yang lain. Jadi itu adalah penyatuan. Jadi penyatuan hati masyarakat. Itulah dimulai dengan PKA. PKA itu bukan ajang rutinitas yang ada di Aceh setiap lima tahun sekali. Kalau dulu setiap sepuluh tahun, berarti tahun 1958, kemudian dilanjutkan 1971, kemudian sampai dengan 1988 PKA ketiga, kemudian baru masa ablak putih. Dilanjutkan lagi ada PKA dulu. Jadi bukan lagi ajang rutinitas untuk menghabiskan agaran pemerintah. Jadi sebenarnya PKA itu harus menjadi ajang pertemuan hati orang Aceh dan memperkuat budaya orang Aceh. Budaya jati diri. Jadi bangsa yang hebat, bangsa yang punya jati diri sebenarnya. Dengan PKA ini anak-anak generasi milenial yang ada sekarang, dia mengenal. Inilah budaya Aceh tinggal disesuaikan dengan konteks kekinian. Sama seperti Jepang misalnya. Dia kan budayanya dimasukkan dalam konteks film karton. Ya kan muncul ya. Malaysia dengan Ipin dan Upin. Itu kan bagian daripada memperkenalkan budaya kepada dunia luar. Jadi begitu juga. PKA ini bahagian memperkenalkan budaya keajahan kepada dunia luar. Tidak selesai PKA itu, selesai ajangnya. Dan tidak ada efek, tidak ada pengaruh bagi generasi kini dan ke depan. Dan ini harus disiapkan. Jadi jangan hanya itu menjadi ajang rutinitas yang dibangun oleh pemerintah. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.